Dunia sedang dihadapkan berbagai krisis sejak terjadinya bencana pandemik yang melanda seluruh dunia. Kok beritanya begini semua sih? Apa sih kondisi krisis itu? Ayah, ayah, tadi aku mendengar diberita kalau sekarang kita semua dalam kondisi krisis. Sebenarnya, kondisi krisis itu apa sih ya? Kamu tertarik dengan apa itu kondisi krisisnya ya? Iya, habis semua orang bilang kondisi krisis. Jadi sebenarnya apa sih? Baiklah, jadi kondisi krisis itu adalah kondisi yang menakutkan atau penuh ketidakpastian. Ya contohnya perang, bencana, dan kekerasan. Nah, bencana sendiri ada banyak macam-macamnya, dek. Ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam itu seperti wabah COVID-19 sekarang ini. Kalau bencana sosial, ada konflik antar wilayah, kekerasan juga banyak macam-macamnya, dek. Ada yang dipukul, ada yang diancam, dan masih banyak lagi. Oh, banyak banget ya, ya, ternyata kondisi krisis itu. Iya, dek, betul. Banyak banget. Dan bisa terjadi kapan saja. Terus, kalau ada kondisi krisis, emangnya kenapa ya? Kata TV, kita semua mengalami. Tapi buktinya kita sekarang di rumah baik-baik aja. Kini, kondisi krisis bisa memberikan banyak dampak bagi orang yang langsung berada pada situasi yang Bapak jelaskan tadi. Mereka akan mengalami kehilangan seperti tempat tinggal, orang-orang tersayang, terpisah dari keluarga, dan teman-teman, atau menjadi saksi dari suatu kekerasan atau kematian. Sehingga, banyak orang yang menjadi ketakutan dan merasa khawatir. Oh, iya, ya. Jadi mereka bisa terpisah dengan kakaknya, adiknya, dan semuanya, ya, ya. Hih, serem. Adek gak mau pisah sama ayah, ibu, mas Beno. Terus, mereka bagaimana ya kalau sampai merasa ketakutan? Oh, nanti mereka akan ditemani dan diberikan P3, dek. P3 merupakan singkatan dari pertolongan psikologis pertama. Jadi, P3 ini merupakan tindakan awal yang dilakukan kepada seseorang yang menderita karena mengalami bencana ataupun krisis. Intinya, P3 ini memberikan dukungan ke mereka agar tidak mengalami penderitaan, dek. Dukungannya dalam bentuk apa itu, ya? Ya, misalnya kalau mereka terluka, mereka diberikan perawatan, mencari tahu kebutuhan mereka apa, dipenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan, minum, jadi pendengar yang baik, menghibur mereka supaya tenang, dan melindungi mereka dari bahaya. Jadi, P3 itu intinya bagaimana kita bisa membantu mereka agar merasa aman, merasa mendapat dukungan, dan merasa mampu mengatasi masalahnya. Oh, jadi harus kayak teman ya, ya? Terus, yang bisa jadi teman untuk orang-orang yang krisis itu siapa, ya? Adek bisa nggak ya jadi teman mereka? Pertanyaan yang bagus, anak pintar. Nah, yang bisa melakukan P3 ini adalah orang yang sudah dilatih. Pasti mereka kayak dewa, ya, ya? Karena harus bisa semuanya membantu orang-orang yang mengalami kondisi krisis. Wow! Bukan begitu, adek. Mereka hanya menampingi dan membantu sesuai tugasnya. Jadi, kalau mereka membutuhkan hal-hal yang penting, seperti memerlukan perawatan yang khusus, harus diberikan ke ahlinya, misalnya dokter atau perawat. Dan, belum tentu juga semua orang akan butuh P3. Kalau mereka tidak membutuhkan, kita tidak boleh memaksa. Oh, begitu ya. Jadi, kalau yang sudah dilatih tadi bantunya ke siapa, dong, ya? Biasanya, tugas mereka lebih banyak kepada orang yang mengalami cedera serius dan perlu perawatan segera. Atau kepada orang yang sangat terpukul, menyakiti diri sendiri, dan orang lain. Oh, jadi dipilih-pilih ya siapa yang ditemani. Berarti, petugas P3-nya harus menunggu yang kondisi seperti itu, ya, ya? Jadi, begini, dek. Petugas P3 itu bisa melakukan penanganan saat kita bertemu orang-orang yang dalam kondisi krisis. Sebaiknya dilakukan segera. Tapi, terkadang ada juga yang baru beberapa hari atau minggu berikutnya, tergantung pada keparahan kondisinya. Ayah, jadi mereka nanti akan dibawa ke rumah sakit begitu ya, ya? Enggak juga, adik. Petika bisa dilakukan di mana-mana. Misalnya, di tanda pengungsian, atau kelar tikar di lapangan terbuka, tergantung situasi dan kondisi krisisnya seperti apa. Wah, ibu perhatikan. Ayah dan adik serius banget nih diskusinya. Ayo, kalau sudah, kita makan dulu sebelum perut adik yang jadi krisis. Hahaha, ibu bisa aja. Berarti, adik juga bisa jadi petugas P3, ibu. Aku ada untukmu. Makanan kesukaanku. Hahaha. Hahaha. Terima kasih.